Intro Halo halo apa kabar anda semua Semoga selalu dapatkan sehat walafiat Kembali berjumpa dengan saya Hebsbunno Arief dan Rocky Gerung Dari Rocky Gerung Official Ini ketemu di hari Jumat akhir pekan dan juga menjelang akhir tahun Saya kira ini banyak yang sudah melakukan persiapan-persiapan Untuk menyambut tahun baru Tetapi kita juga update sedikit berita ya Punggu Rocky ada legenda sepak bola Dari Brazil, Pele, negara dunia Ya kira ini pasti banyak orang yang merasa kehilangan Terutama para penggemar sepak bola Ya saya nonton Pele pertama itu di bioskop Itu mungkin umur SMP tahun-tahun 70an itu Dan kita tahu bahwa semacam kesyakduhan Karena kita mengenang seseorang yang pernah Atau bukan pernah terus-menerus jadi acuan dari sportivitas Indahnya permainan bola Dan mungkin Pele udah bikin ribuan gol itu Tapi orang selalu ingat kalau ada yang sederhana Dalam sepak bola yaitu sportivitas Jadi kita mengenang Pele dan mengucapkan terima kasih Pada almarhum yang mengajarkan kita Buat di lapangan bola itu Enggak ada prinsip lain selain kejujuran itu Intinya itu Dan Pele lihai untuk mengasukkan bola Tapi sekaligus orang anggap bahwa Pele itu Semacam profesor di dalam seluruh jenis sport Oke dan saya kira sekarang sudah mulai muncul legenda baru ya Messi Kemarin dia memenangkan piala dunia Dia masuk GOAT Setelah memenangkan piala dunia Sekarang dia akan menjadi legenda baru gitu Dan kelihatannya dunia sepak bola Tidak kehabisan bakat-bakat yang luar biasa Setelah itu orang mulai melirik Mbak Pe dari Perancis Yang punya potensi juga untuk menjadi legenda baru juga Ya kita ingat mereka berprestasi sekaligus berprestasi di lapangan bola Tapi juga di lapangan sosial Pada pemain bintang ini Messi misalnya memberi mungkin beasiswa 1 juta orang Sudah dia kasih itu Jadi selalu ada yang dianggap melayani solidaritas mereka yang tersisi itu Jadi selain sportifitas juga ada prinsip lain itu solidaritas itu Pele juga lakukan oleh sama dia Menimbang banyak pada UNICEF dan segala macam Tapi hal yang paling indah adalah Kalau kita selalu tahu bahwa Pewarisan kemampuan profesional itu harus dimulai dengan latihan Dan itu sebetulnya kita anggap bahwa Tidak ada yang bisa tiba-tiba muncul sebagai jagoan Tanpa ada latihan yang panjang Tanpa ada pelatih yang unik Dan tanpa ada penonton yang sportif Kira-kira begitu Kita belajar dari sepak bola bahwa Suksesi itu karena ada latihan Bukan karena ada dinasti kira-kira gitu Setelah kita dari Brazil kita kembali lagi back to reality Karena kemarin banyak orang mencari-cari bendera Indonesia gitu Atau kok gak ketemu di Piala Dunia Tapi mereka juga bilang bahwa satu-satunya tim yang tidak terkalahkan waktu Piala Dunia itu Indonesia gitu Banyak joke-joke semacam itu Tapi ini menunjukkan betapa Bangsa ini sebenarnya butuh juga Semacam prestasi gitu Di dunia olahraga Atau yang lainnya setelah di dunia dunia lain Kita gak terlalu banyak Enggak punya prestasi yang membagakan gitu Misalnya kemarin muncul data-data Soal inovasi negara yang menghasilkan inovasi Indonesia ini juga untuk di Asia itu Asia Tenggara pun juga kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita Iya itu kita kebanyakan kata-kata inovasi-inovasi Wah kerja-kerja tuh Tapi perencanaan untuk memujudkan itu tuh gak kita peroleh Kita ingat tuh pele berhasil itu berapa tiga kali menang Piala Dunia tuh Dan tetap disitu ada pembinaan Dan ada kepentingan yang lebih besar yaitu Nama dari seseorang itu dikaitkan dengan wataknya tuh Jadi kira-kira itu yang kita ingin supaya Kalau kita ngomong sepak bola kan kita balik lagi ke peristiwa kemarin di Malang Itu yang sampai sekarang juga masih menimbulkan sakit hati dari komunitas bola di Malang Seolah-olah gak diselesaikan secara tuntas Jadi kalau kita mau berprestasi kita selesaikan juga hal-hal yang membuat publik merasa Kok tidak dianggap ya hal-hal yang membatalkan semangat untuk berolahraga Jadi sportifitas itu juga terhadap kejadian-kejadian yang memalukan Mesti ada sikap sportifitas itu mengereskan Jadi sekali lagi Indonesia tentu punya potensi jauh di atas Brazil Kalau dari segi populasi tuh Tetapi kan bermain bola itu kombinasi antara nutrisi dan otak gitu Dan inklegen gitu Itu yang mesti dijaminkan oleh pemerintah Brazil ini lima kali Bung Roki juara dunia terbanyak gitu Terus diikuti Itali empat dan kemudian Jerman empat ya Jadi ini termasuk negara sampai sekarang belum bisa disaingi gitu ya Lima kali tapi tiga kali itu prestasinya pele Oke kita kembali ke realitas di dunia politik kita hari-hari ini Kemarin yang sangat menarik itu Ketua KPU Hasimah Syari memberikan sinyal Itu bahwa dia diminta agar para calek Bacalek belum calek ya Bacalek itu untuk tidak segera belanja iklan dulu Pasang baliho dan sebagainya Karena sekarang sedang ada gugatan Soal sistem pemilunya presidensial proporsional terbuka Diminta kembali tertutup Dan yang mengajukan kadernya itu Ada dari PDIP dan juga dari Nasdem Dan kita tahu sebenarnya dari sisi partai Yang mewacanakan ini sejak awal PDIP Lewat Sekjen Haslo Kristanto gitu Jadi ini orang kemudian banyak Kembali orang ingat-ingat bahwa ini berarti Oligarki partai politik akan kembali menguat Itu bahayanya Ini kan kita ingat Apa ya Zaman Orde Baru kan sesinya Tertutup kan Sehingga orang cuma tahu Oh ada vote getter Itu menteri-menteri presiden suatu itu Beredar dimana-mana Itu pasti menang lah Golkar tuh Dan sebetulnya kalau kita lihat dalilnya Presiden kita dipilih langsung Dan itu artinya Rakyat juga ingin Dia memilih langsung wakil-wakil Yang akan mengawasi presiden Kan kalau kita lihat sistem politik presidensial Artinya kita memilih dua lembaga presiden Dan yang akan mengawasi presiden Jadi gak mungkin kalau presiden dipilih langsung Tapi anggota yang akan mengawasi Ditentukan oleh partai Jadi partai akan kongkalingkong dengan anggota DPR Supaya presiden jangan terlalu diisi dong Kan lain kalau rakyat yang memilih langsung wakil-wakil di DPR Maka terjadi pengawasan yang langsung dari rakyat Kalau ini presiden hanya diawasi oleh partai politik Bukan oleh anggota DPR yang dipilih oleh rakyat Itu artinya oligarki di dalam partai Akan menentukan arah politik Jadi ini permainan yang buruk sebetulnya Dari segi sistem berdemokrasi Itu artinya kekuasaan ketua partai aja Menentukan siapa yang boleh jadi anggota DPR Dan kita gak tahu Kita milih kucing di gorong-gorong sebetulnya Karena gak ada lagi prinsip keterbukaan Yang lebih unik lagi atau lebih konyol lagi KPU ngapain belum diputuskan Kenapa udah suruh-suruh Artinya dia tahu bahwa nanti akan diputuskan di mahkamah konstitusi Bahwa sistem pemilihan kita itu adalah tertutup Kita gak pernah tahu siapa calon kita Kalau misalnya yang ditentukan di dalam sistem itu Orang yang pernah jadi koruptor Karena kepentingan partai Maka dia gak mau sebutin Maka nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu koruptor semua Lalu jadilah dia Jadi gak ada lagi akuntabilitas Semakin lama memang makin buruk bangsa ini Yang makin buruk lagi adalah otak dari para penyelenggaran negara Yang mau ngekali demokrasi untuk menyelamatkan figur-figur yang Mungkin banyak figur di partai politik Yang Figur dalam partai politik yang ingin maju lagi Tapi kan namanya buruk Bahkan gak mungkin dipamerkan kan Di dalam daftar Kalau di daftar terbuka kan mesti kita tahu di partai A Calonnya siapa tuh Ini sekarang diselundupkan Tokoh-tokoh itu Jadi bakal banyak politisi busuk itu yang akan penumpang Di dalam sistem yang tertutup ini Dan kedua partai pasti akan kebanjiran Uang sokokan Siapa yang punya uang walaupun koruptor Dia akan nyogok kedua partai Supaya namanya itu yang ditaruh di nomor 1 Tapi jangan dipublikasikan tuh Nomor partainya ada yang ditaruh Jadi Pembicaraan kita tentang demokrasi Makin lama makin menjijikan Dan itu sebetulnya yang membuat Indeks demokrasi kita turun terus Dan kalau kita ingat kan kemarin juga sebelumnya PDIP udah minta agar Nomor partai politik itu tidak diubah Dan itu juga dikabulkan oleh KPU Dan saya sih juga percaya bahwa Ini kan Kelantannya juga akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Kenapa? Karena gak ada urusannya dengan Dengan kekuasaan Justru urusannya bagaimana melanggengkan partai-partai besar itu Kalau PT 20% kemarin Kita udah tau pasti akan ditolak Dari cara manapun akan ditolak Tetapi sebenarnya Yang sangat menarik adalah Apa yang disampaikan oleh KPU Dia memprediksi lah kira-kira gitu Walaupun Dia belum sampai ke sebelumnya Ini pasti akan digulkan oleh Mahkamah Konstitusi Dan kok saya juga percaya sih Iya itu ada Insider trading akhirnya Ada info dari Mahkamah Konstitusi Masuk ke KPU tuh Sehingga KPU Seolah-olah bergembira tuh Bahwa desain yang dibuatkan oleh negara itu Memang sesuai dengan mungkin perjanjian Waktu Komisaris Komunis KPU ini dipilih di DPR Lalu diangkat oleh Presiden Jadi kita mulai membaca bahwa Pengangkatan Ketua KPU Atau Komisaris Komunis KPU Itu pasti transaksi partai-partai kan Nanti kalian promosikan ya Bahwa sistemnya balik pada sistem order baru Artinya balik pada otoritaran info partai Jadi sekali lagi Kita justru kita ingin supaya Politik itu tidak terbagi habis dalam partai Jadi misalnya ada calon independen Jadi mesti terbuka Kalau begini kan Dua-tiga partai Konco-koncoan tuh Dan taruh semua nama disitu Dan mungkin kan mereka menang Tanpa ada evolusi dari rakyat Partai-partai baru misalnya Yang punya tokoh-tokoh kritis Gelora Umat misalnya Itu Pasti akan Terhalang Karena orang gak tahu Siapa yang akan Dicalonkan oleh Gelora Siapa yang Dicalonkan oleh umat Apakah ini bagian untuk Menghentikan mereka Padahal sebetulnya Dari awal Semua orang bikin partai Supaya Menggelorakan Hasrat publik Untuk melihat calonnya Siapa ya Calon legislatif Kan gak mungkin Orang asal nyobros Dan dia tahu Siapa yang dia pilih Kan pemilihan langsung Itu artinya kita milih orang Bukan kita milih partai Yang nantinya partai milih orang Itu kan dua kali namanya Nah itu penipuan kartel politik Di dalam partai-partai ini Yang kelihatannya juga Diajukan ke KPU Dan karena itu KPU Seolah-olah udah gembira Jangan dulu ya Karena lagi dibahas Dan kelihatannya dia udah tahu Bahwa akan dipastikan Bahwa makam keusahaan Menerima Klaim atau Permintaan dari partai-partai besar Terutama BDIP Yang memang dari awal Menginginkan sistem tertutup Ya ya Saya kemarin Sempat hari Bukan lalu Sempat makan siang Dengan seorang Tinggi partai politik Dan juga Dia kebetulan juga Di Tinggi di lembaga negara Yang dia Dia menyatakan bahwa Ini bagian dari Upaya Untuk Menyederhanakan partai-partai Karena hampir dipastikan Partai-partai baru Itu peluangnya sangat berat Dan partai-partai lama Kan berpuasa Dan yang bahaya juga Sekarang kan beredar Si pernyataan keras Dari Fahri Hamzah Wakil Ketua Umum Gelora Yang mengingatkan bahwa Ini Mau mengarah kepada Seperti negara komunis Bagaimana Partai itu Sangat berkuasa Ya itu Di dalam Teori Inmu politik Namanya Electric Autocracy Jadi dipilih Untuk memperkuat Mereka sendiri Bukan untuk memperkuat Rakyat Jadi otokrat-otokrat ini Disondorkan Tanpa melalui seleksi Publik Karena itu Politik akan jadi Kekuasaan partai Partai dikuasai oleh Satu orang Oleh satu dinasti Maka politik akan dikuasai Oleh dinasti Jadi Menghindar dari Prinsip demos Demos artinya Untuk mengevaluasi Orang yang lain Kalau sekarang Tidak ada orang yang Mampu mengevaluasi Ketua partainya Bahkan di dalam partai Oligarkinya Justru sudah ditumbuhkan Dari awal Jadi sudah siap-siap Semua orang Yang punya uang Pasti sudah nempel Ke ketua-ketua partai Ini duit gue ya Tolong taruh nama gue Di nomor satu Tapi jangan dipublikasi Karena gue mantang koruptor Kira-kira begitu kan Jadi Dengan mudah kita tahu Bahwa ini persekongkolan Jahat Untuk membatalkan Kedulutan rakyat Ya Nah kalau kita amati ya Bung Roki Ini kita Kok melihat bahwa Politik kita itu Mengalami pemburukan Di sana sini Pilihannya sebenarnya Gitu Kalau tadinya Kita berharap bahwa Oke Tetap Bahwa Batal itu Pencana Penundaan pemilu Dan perbanyangan Masa jabatan gitu ya Karena itu memang Betul-betul Bertenangan demokrasi Tapi ternyata Kalau kemudian Pemilu juga berlangsung Ternyata Desainnya juga Dipersiapkan dengan buruk juga Bahwa ini bagian dari Melanggengkan Para oligarki Partai-partai ini Jadi semua keburukan Memang didesain Dari awal Semua hal Kita harus curiga Akhirnya kan Ya tiga periode gagal Oke Perpanjangan Perpanjangan juga gagal Oke penundaan pemilu Pengunduran juga gagal Oke Kalau begitu Dipastikan aja Bahwa yang Akan ikut pemilu Bukan orang Tapi partai Jadi hal semacam ini Yang Bertentangan dengan prinsip Kedulatan ada di tangan rakyat Bukan di tangan partai Kan Itu dasar Dasar semacam Itu yang Yang Satu waktu mungkin Akan kita Gugat lagi Tapi kita udah pesimis Mau digugat apa ya Karena Justru KPU dan Mahkamah Konstitusi Bersekongkol dengan Istana Untuk memeluskan Soal-soal yang Diperjanjikan secara Diam-diam Di antara Partai-partai politik Kita juga mendungga Apa itu Kertama dengan PDIP Supaya PDIP Nggak ngambek pada Pak Jokowi Yaudahlah Nggak jadi presiden PDIP Tapi partahnya Tetap nomor satu Dan Itu artinya Seterusnya Partai PDIP Dan beberapa partai besar Akan ada di dalam Sistem elektoral Dan partai lain itu Kita buang aja Karena pasti Nggak lolos Kan bayangkan Misalnya Kalau partai umat Partai gelora Nggak ada tokoh Lalu orang berpikir Siapa yang di belakang Gelora atau umat Pada partai umat Partai gelora Contoh dua partai baru ini Berupaya untuk Menginspirasi rakyat Dengan ketokohan Dan itu Yang ingin ditampilkan Siapa yang akan Jadi calon Nomor satu Di DKI dari gelora Nomor satu Dari partai umat Kan orang nggak tahu Jadi disembunyikan Sebetulnya Potensi Orang-orang baik ini Untuk muncul ke publik Jadi Sialnya disitu Masuk kontak suara Kita nggak bisa bedain Gelora Apa Umat itu Apa bedanya Karena nggak ada Daftar namanya disitu Golkar Yaudah orang udah kenal PDIP orang udah kenal Jadi sekali lagi Tokoh-tokoh yang Harusnya Berkualitas Nggak bisa dimunculkan Lewat partai-partai baru ini Artinya Di desain Negara itu Pemerintah Penyederhan partai Artinya Menghilangkan partai-partai baru Itu Itu dasarnya Padahal mereka udah capek-capek Ikut KPU Lain kalau misalnya Di awal bilang Oh ya Sistemnya akan tertutup Mungkin nggak ada orang Yang mau bikin partai Sekarang udah keburu Bikin partai Verifikasi mahal-mahal Akhirnya Di ujungnya Dipasang juga barrier Bahwa Yang akan menang Adalah partai-partai Yang udah dikenal Kenapa? Karena tokoh-tokohnya Orang udah ingat Nah partai baru ini Yang ingin Dimunculkan Sosialisasi Lewat toko Nggak akan muncul Namanya Di kota suara Nah ini Alasannya mereka Kenapa dengan sistem Proporsional terbuka itu Satu yang disebut Bahwa ini Menimbulkan apa ya? Politik uang yang tinggi Karena bersaing Antara para Calas di internal partai Saling membunuh Dan cara yang paling Ini siapa yang paling Kuat duitnya Dia nggak akan menang Atau popularitasnya tinggi Paling menang Tapi dari sisi kualitas Itu tidak cukup baik Itu alasannya Kedua Ada persoalan Soal representasi Karena kalau dengan Sekarang ini kan Ada semacam afirmasi Aksion terhadap Perempuan dan etisitas Gitu Bung Roki Sementara pada Sistem proposional terbuka Itu tidak akan Tidak bisa dilakukan Karena siapapun yang Suaranya terbanyak Dia akan Akan terpilih Nah dan yang ketiga Persoalannya Banyak sekali kader-kader Yang diidik dengan baik Di partai politik Juga tidak terpilih Karena kalah dengan Calon-calon yang populer tadi Itu Yang mesti lakukan KPU Pendidikan politik rakyat Supaya rakyat Tidak main Money politics Pendidikan politik Di dalam kader Partai sendiri Jadi jangan Alasan-alasan Yang sebetulnya Mesti kita halangi Itu dibakai Justru untuk Membatalkan Gerutan rakyat Kan itu Konyolnya disitu kan Jadi kalau dibilang Money politics Ada aja Money politics Pasti ada Dan kalau Menganggap Dengan cara itu Money politics hilang Justru dengan cara itu Money politics Hidup di dalam Partai sendiri Karena Toko yang tadi Kita bahas Toko busuk pun Bisa jadi calon Karena dia punya uang Dia mau nomor satu Mau nomor berapa pun Dia bisa perintah Demikian juga ketua partai Karena butuh uang Maka Dilakukan transaksi Mereka yang berbutuh Justru terhilang dari situ Jadi jangan cari Ini KPU segala macam ini Atau siapapun yang berkomentar Itu memanfaatkan Hal-hal yang justru Kita ingin batalkan Jadi seolah-olah Rakyat itu Mudah disogok Bikin pendidikan politik Supaya rakyat Tidak disogok Bikin pendidikan politik Supaya kader partai Tidak menyogok Berketat Aturannya Kan gampang Jadi bukan dengan Membaipas Kalau begitu Udah kita balik lagi Pada sistem yang Semi otoriter Kan itu Menipu logika sendiri Di masa lalu Kita kenal istilah Nomor peci Nomor sepatu Itu artinya Nomor peci Itu adalah Mereka-mereka yang Pasti terpilih Nomor 1, 2, 3 Dan itu Dipastikan itu adalah Oligargi parpol Ketua umum Anaknya ketua umum Sekjen atau apa Sementara calon-calon lain Itu Kepotet Dia hanya Di nomor sepatu Kemudian ada juga Istilahnya kader jenggo Yang betul-betul Dia memang hanya Cari muka saja Ke ketua umum Karena untuk mendapatkan Kursi Dia tidak peduli Bagaimana dia Keterikatannya Dengan para pemilih Itu masalahnya Kan Politik itu Representasi Representasi artinya Orang Harusnya Dikenal di bawah Bahkan kita ingin Sebetulnya Makin lama Jadi sisim distrik Satu dapil kecil Langsung kita tahu Siapa calon kita Sehingga Berpuluh-puluh tahun Atau berpuluh-puluh Bulan sebelum Dia muncul Orang udah tahu Calon kita Di distrik Mungkin setingkat Kecamatan Orang Tahun ini Calon dari kecamatan Dia bertanggung jawab penuh Representasi langsung Dia tahu Apa yang ada di got Depan kantor kecamatan Bagaimana kuburan Umum disitu Tidak terawat Berapa hektare hutan Yang udah Dibabat oleh Konglomerat Kan itu Namanya Wakil rakyat Tahu keadaan rakyat Kalau partai Dia gak tahu apa-apa Dan orang gak mungkin Disadarkan Kalau Orang itu Gak punya relasi Kuat dengan Komunitas dia Di tingkat distrik Misalnya Jadi kita ingin Sebetulnya Makin lama Representasi itu Makin langsung Sekarang justru Representasi langsung Itu dibatalkan Oleh partai Dengan sistem Semacam ini Kan gak mungkin Orang tahu Apa yang akan dilakukan Oleh orang yang dia pilih Di partai politik Oh itu tergantung Bagaimana ketua partai Mau di taruh di mana Nomor urutnya Kan itu intinya Jadi Bukan lagi Prinsip keadaulutan rakyat Apalagi Kedaulutan yang langsung Dalam sistem Pemilihan presidensi Tapi jadi Kedaulutan partai Bahkan Kedaulutan ketua partai Jadi saya kira Dengan situasi sekarang ini Semakin Semakin relevan Gagasan Anda Tentang LBP Ini betul Karena akhirnya Kita boycott aja Liga boycott Pemilihan Dibikin aja Karena ini bukan Untuk rakyat Ini untuk ketua-ketua Partai aja Jadi sekali lagi Kontrol negara Pada partai Makin menguat Karena Pasti ini ada Negosiasi antara Kekuasaan istana Dengan partai-partai ini Udah Kalau kita bikin Yang lebih simple aja deh Supaya kalian Lebih mudah kita kontrol Dan supaya money politik Di dalam partai sendiri Itu menguntungkan Anda Ketua-ketua partai Kira-kira begitu Bahasa batinnya Oke Baik Terima kasih Jadi pemburukan Itu memang terjadi Di seluruh sektor Tidak hanya Di ekonomi Politik Dan juga hukum Dan semua sektor Memburuk Ini memang terjadi Yang ada sebut Pembusukan Iya Kalau ekonomi Memburuk Kalau politik Membusuk Ada decay Di situ Political decay Jadi busuk Karena politiknya Busuk Istana busuk Semuanya KPU busuk Macem-macem lah Itu sebetulnya Yang mesti kita ucapkan Bahwa mereka Cuma mencari sensasi Dan menutupi Hak rakyat Untuk langsung Memilih wakil-wakilnya Itu kan busuk Oke Baik Terima kasih Bu Kroki Kita sampai ketemu lagi Kayang bersih 0% 0% Yes Oke Terima kasih